Halo teman-teman Youtube semua, apa kabarnya? Balik lagi di channel aku Hari ini gue bakal coba mereaksin animasi yang selalu ditonton sama anaknya kakak gue Jadi gue tuh kalo misalkan lagi di rumah kakak gue Kalo ngeliat dia lagi nonton Youtube, pasti nonton ini Jadi gue bakal coba mereaksin Don't Decide Tapi biar ceritanya gue nyambung ya Jadi gue bakal nontonnya dari awal aja ya teman-teman Oke langsung aja mungkin gue bakal nontonnya dari Yang arti sahabat Anaknya tuh gue suka banget sama animasi yang satu ini Kalo gue kan animasi kesertanya emang tekotok ya Kalo dia dot design ini Dia tuh udah ngikutin ceritanya itu dari lama gitu loh Sedangkan kalo gue gak tau jalan ceritanya kayak gimana Kalo gue nonton yang paling baru Nanti gak nyambung Soalnya gue sekilas ngeliat itu kayak ada jalan ceritanya gitu loh Si siapa namanya ini si kunak-kunanya itu Si konak Si konanya itu kayak udah punya pacar lah Habis itu putus lah Kayak gitu lah gue gak tau Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 45 Dari mana 45 nanti kita bahas ya Bapak juga lupa Sekarang bapak tanya Guru kita lupa nih Duh X tambah N tambah X kuadrat sama dengan berapa do Ayo diduk XN XS Pak Berdiri tiap bendera sampe lebaran Ini ya contoh anak yang gak mau belajar Bayangin kamu disuruh kepasan sama ibu Bayangin Kamu mau duit Rp 50.000 Ya Suruh beli jenggol Rp 20.000 Ya 30 ribu yang gula pak 30 ribu pak Bagus Kamu kasih ke siapa kembaliannya Di tilep Untuk hati kamu Diatas hidup Kati kamu manjir Bisa-bisa aja kini begitu Siapa itu yang urok Dutuk Begitu rupanya kalau duduk di belakang ya Udah Anjir Itu udah Cerita pertama udah selesai Itu pengalaman kayak waktu sekolah banget sih ya Kenapa kalau kita duduk di belakang itu kayak bebas gitu loh Gue sih belum pernah Kayaknya gue gak pernah deh duduk di belakang temen-temen Gue tuh Selalu duduk di depan masalahnya Kalau gak di depan paling apa dua ketiga lah Kalau di belakang banget gue gak pernah Gak pernah gue Soalnya emang gak pernah kebagian gitu Padahal gue pengen banget sih Duduk di belakang Soalnya gue juga Dari otak gak pinter-pinter banget gitu loh Tapi gue gak pernah kebagian Kalau duduk di belakang Kebagiannya di depan dulu Baik pelajaran ibu cukup sampai disini ya Ada yang mau ditanyakan? Saya bu Iya kona mau tanya apa? Kona juga pasti kayak gitu Yang ditanya Nomor Berani kamu ya Anjing lu So berani banget lu minta nomor way abu pina Iya Mau gue jodohin sama bapak gue Sudah-sudah silahkan pulang ke rumah Seenggaknya dia kagak Minta nomor hp ibu gurunya Buat diri dia sendiri ya Tapi buat dijodohin katanya sama bapaknya Agak mending lah ya Jangan ada yang mampir-mampir ya Oh iya ibu hampir inget Besok ulangan ya Editanya masih itu banget Ah males banget gue besok ulangan Iya ilah dotot Pulangan aja dipikirin Tinggal baca buku aja termahul Beres Iya enak lu ngomong Lu kira dikit tulisan di buku Dikit sih kalo buku gue mah Kata dia dikit sih kalo di buku gue mah ya Itu peratih dia jangan nulis anjir Siapa disini yang kalo sekolah Kalo ada penerangan gitu ngerasa semuanya penting gitu loh Kadang walaupun itu sebenernya gak terlalu penting Tapi kalian selalu catat gitu loh Gue kadang kayak gitu soalnya Terlalu rajin be Polis Suara motornya gini suat ya Mata Bu juga Berarti si Kona itu irik sama maknya ya Siapa disini yang kalo ulangan pura-pura sakit Tapi kalo pura-pura sakit itu kayak gak enak juga sih Nantinya biasanya soalnya kita disuruh nyusul Dan kalo misalnya kayak gitu Kalian bakal disuruh nyusulnya tuh sendirian ulangannya Jadi mending bareng kol kata gue mah Daripada kalo pura-pura sakit nanti ujiannya sendiri Udah Dan ulangan aja dipikirin Tinggal baca buku doang Tarik lu nak Besok masuk gua gak pari lu nak Pagi Pagi Absen dulu ya Loh Kona mana Anu bu dia sekarang Eh sakit maksudnya Sekarang Kemarin gak kenapa-kenapa tuh Masih bisa merayu Berarti sehat dong Ya gak tau be Ina jis be Emang kebiasaan tuh anak Setiap pulangan pasti sakit Oke udah siap pulangannya ya Pulang Tuh kan Mana yang kecang-kecang semalam Ihh Seluruh ladot Jaga rahasia lah Iya iya siap Apa sih yang gak buat temen mak Halo Iya bu Pina Kenapa Mau jenguk Kona sekarang Waduh Gimana lu Kayaknya pasti Salah satu dari kalian Ataupun semua orang Yang pernah Sekolah pada jamannya Pasti pernah ngerasain kayak gini Siapa disini Yang gak pernah ngerasain Di jenguk temen Kalau sakit Bukannya pernah sakit Parah terus Jadi jengukin Tapi karena emang Kalian gak mau di jenguk Soalnya kan biasanya nih Kalau kalian sakit Itu kan dibeli waktu Tiga hari Kalau misalnya Tiga hari kalian gak masuk Di sana jenguk Nah gue itu biasanya kalau sakit Gue maksimalin Mas sakit itu cuma dua hari Habis itu gue masuk Biar gak di jenguk Jenguk Kona sekarang Nah boong nah Yailah Iy anjir Nggak tau orang Sakit Kalian semua tau ya Ini apa Buku Kipas bu Kok kipas sih Kona Jangan bercanda deh Ibu lagi serius Ya abis Mama saya kalau gerak di rumah Minta ambilin kipas Ngambilnya itu Buku Ya juga sih Kalau misalnya kalian panas Tapi di rumah kalian gak ada Kipas Yang kalian ambil Pasti buku kan Gue pakainya Buku Tapi cuma jilidnya itu loh Gue sengaja copot Jadi biar nipasnya itu agak gampang Soalnya kalau kalian nipas Pakai buku Puli itu agak berat Dan susah Oke ulangi Kalian tau ini buku? Kenapa ini tidak makan buku? Hah? Nggak ada buku? Oke Tujuan ibu menanyakan ini Ibu mau kasih tugas Buat kalian besok Tugasnya adalah Apa arti dari nama kalian Masing-masing Yang diberikan orang tua kalian Contohnya Kona Kenapa bapamu beri nama itu? Mungkin lagi gabut aja kali Oke paham ya Tanyakan malam ini pada bapamu tuh Lalu jelaskan besok pagi disini Oke? Oke bu Rumahnya Kona gede juga ya Berarti dia itu anak Kono Merot ini Maksudnya anak Kono Merot Maksudnya anak Suruh jelasin Arti dari nama Kona itu apa Bapak sibuk gak? Enggak nak Sini duduk Bapak jelasin Jadi dahulu kala Negara kita diserang virus jelek Yang membahayakan Corona kah? Oh iya bener Lalu pada waktu itu Banyak orang-orang yang jatuh sakit Lalu meninggalkan Tidak ada yang sanggup Berarti si Kona ini tuh Dia tuh udah hidup di jaman 2030an kali ya Maksudnya 2000 Ya udah Waktu saat Udah saat Corona itu gak ada Jadi Kona ini tuh Dari masa depan coy Ajai Namun pada suatu hari Kenapa papaknya gak ditunjukin mukanya ya Maksudnya Dia anak miskin Jelek Hidup sendirian di kubung kecil Tetapi Hanya anak inilah yang bisa menaklukkan virus itu Wah Keren keren Siapa anak itu pak? Itu bapak nak Iya Jadi bapak Yang pernah dijuluki bersahabat dengan virus Iya Itu bapak nak Terus apa hubungannya sama nama aku pak? Virus itu papa kasih nama Kona Lah Anjir Gua disamain sama virus mematikan Terus terus Kita hidup bahagia Meski jalan kita sulit Papa dan dia Lebih dari seorang Di belakangnya juga ada foto Corona dong Dia susah Papa senang Suatu hari Langit menjadi hitam gelap Bumi terasa runtuh Di saat dia menghilang Entah kemana Jadi itu alasan Papa kasih nama aku Kona Iya Biar ingat sama Virusnya gitu Walaupun burik Arogan Tapi lumayan Papa tinggal ucang-ucang kaki Nggak cari duit Anjir Boleh juga tuh Akan aku tiru jejak papa Jialan lu jangan Harusnya papa nggak perlu Beri aku nama itu pak Aku juga kan Ingin mempunyai nama bagus Kayak Albed John Peter Parker Boleh Peter Parker Nggak cocok di muka mu Bu Bu Dari mana ibu beri nama aku Dot Apa Dot bayi Jangan-jangan dia Dot bayi lagi Aku ada tugas sekolah besok Bu Itu adalah sebuah nama Yang sangat berarti di hidup ibu Dia pria yang selalu menghibur ibu Sebelum ibu dijodohkan dengan almarhum ayamu Lalu di mana pria ibu sekarang Ibunya si Dot mantanya Kona Mantanya papaknya Kona Oh my god Cerita macam apa ini Jadi mereka Dia menikah dengan wanita lain Karena lebih kaya Mereka ternyata Saling berhubungan mereka ini Orang tuanya pernah ketemu nggak ya Masa sih nggak pernah ketemu Pasti pernah dong Berarti Wow Cerita yang sangat Wow Terima kasih Terima kasih